Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memasang lampu led yang super berduper terang tetapi harganya sangat terjangkau karena ini enggak sampai ratusan maupun jutaan ini hanya murah harganya berapa silahkan cek sendiri di Oke bahan-bahan yang diperlukan yaitu caput tentunya lampunya itu sendiri kemudian kabel kabelnya kita pakai tiga ini nanti kita pasang bisa kemudian saklar ini akan dipasang tadi sepeda motor Honda Green ini sedang prepare kita sedang pemasangan saklar dan nanti lampunya akan kita pasang di atas atas ngubung ini saklernya nanti akan ditempatkan disini karena apabila digabung dengan saklar-saklar yang ada jauh dekatnya itu akan bercampur jadi ini lampu ini akan menyala terpisah dengan yang lain untuk saklar nya kita gunakan yang versi seperti ini ini bisa cara pendek jauh kemudian mati karena tidak ada soketnya kita akan menggunakan lem jadi luka luka sepon ini kita pasang selep Hai dengan cara seperti ini tapi dalamnya itu jangan sampai bersentuhan satu dengan yang lain caranya kita menggunakan gelu guna eh selahnya sangat sedikit kemudian paling menggunakan gelu guna menggunakan gelu guna tiga keteknya segera panas limang menit minimal ok jangan sampai bergeser posisinya karena nanti akan patent setelah giling Aten kali itu sudah tidak bersentuhan ini merek kentuh selamat menikmati terus sampai penuh oke kita tunggu sampai kering setelah sudah kering kita tes lagi keadaan semangat semangat panas semangat iju kan tengah berarti dia arus yang masuk celap ini pulak-balik sama pulak balik sing klik nih tuh Hai pisan pindu coba tengah Hai genetiketok neneng kamera jika tamu lagi terus yang satunya pendek lu pendek kok enggak Bung Oh enggak jauh-jauh jauh we mati Oke Alvin pekok tenampol asli ya tinggal kita rakit lah rangkaian lampunya ini dan kita buat tempatnya atau kalipernya posisi lampunya seperti ini kalau kita merapihkan dan mencari jalurnya ini jalurnya seperti biasa kita ambil dari suit rem apabila dari suit rem itu tidak ada akan kita cari alternatif-alternatif agar tidak terlalu banyak kabel yang digunakan atau kabelnya tidak terlalu panjang Oke simak terus selanjutnya kita cari jalur yang aktif jalur yang aktif menggunakan test pen terserah mau pakai test pen yang muaha harganya jutaan atau yang seperti ini yang grandis Hai yang penting fungsinya bukan begitu ya oke kita cari mana yang aktif ini menyala apabila nyala Hai coba kita ofkan kita ambil saja harus dari sini ini kemana ini kita masukkan ke kecuali saklar kemudian di bagi menjadi jauh dan tepat nanti kita sambung ke merah dan kuning terus yang hitam ini ke ground ground mana basing intinya bersambung atau atau berhubungan dengan yang lain kita sambung kabelnya untuk yang hitam itu kita dari lampu ini adalah masa atau main kita sambung dengan jalur yang berwarna warna hijau ini karena untuk Honda itu rata-rata pakai warna hijau kemudian yang akan kuning sudah kita sambung yang masuk kita gabungkan kemudian kita tes kontak on hai 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 oke jadi jalurnya sesimpel itu kita cari yang terdekat agar tidak membutuhkan kabel yang sangat panjang Oke tinggal kita rapihkan dan sudah siap jalan malam keliling dunia eh lampunya sudah terpasang di tempatnya saatnya kita uji coba kunci kontak on like ini jarak pendek dan ini jarak jauh Oke coba kita nyalakan mesinnya lampu lampunya nyala Oke gas beda pengaruhi sinar Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa juga di-share ke rekan-rekan yang lain terima kasih jaga selalu kesehatannya jangan kebanyakan minum tuak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati